Luka Castellini, pemimpin Ultras Verona secara resmi dilarang untuk datang ke Laga Hellas Verona di seri A Liga Italia sampai 2030 setelah aksi rasialnya terhadap Mario Balotelli. Pada Laga kontra Bresia yang berlangsung di tahun 2019 kemarin di kandang Verona, Balotelli tak henti-hentinya diserang secara verbal oleh para pendukung tuan rumah. Mendengar kata-kata rasis dari Ultras Hellas Verona, Mario Balotelli tendang bola ke arah tribun supporter. Laga pun sempat terhenti sementara, saat Balotelli secara tiba-tiba mencoba untuk walk out dari lapangan pertandingan. Laga baru berjalan kembali ketika wasit yang memimpin pertandingan mengancam akan menghentikan pertandingan jika supporter Verona masih melakukan aksi rasial. Dalam sebuah wawancara setelah pertandingan, Castellini berkata jika Balotelli tidak akan pernah menjadi orang Italia seutuhnya. Akibat dari aksi rasial tersebut, Castellini dikenakan larangan untuk mendukung tim kebanggaannya tersebut selama lebih dari 10 tahun. Selain itu pihak Verona juga menutup sementara sebagian dari stadion mereka terutama yang biasanya ditempati oleh Ultras Verona. Namun pentolan Ultras Verona Luka Castellini buka suara terkait tudingan pelecehan rasial yang dilakukan supporter Verona kepada striker Brescia Mario Balotelli. Castellini mengatakan bahwa tindakan tepuk tangan yang dilakukan supporter Verona setiap Balotelli menendang bola bukanlah tindak rasial. Menurutnya hal tersebut adalah tindakan biasa yang dilakukan supporter untuk menekan pemain lawan. Tapi Castellini justru mengeluarkan ucapan yang sangat rasial. Menurutnya, meski Balotelli saat ini berkewarga negaraan Italia, pemain berdarah gana itu tidak akan sepenuhnya menjadi orang Italia. Apa yang dilakukan supporter adalah bahasa sepak bola Italia. Meski ia memiliki kewarga negaraan Italia, ia tetap tidak akan pernah bisa sepenuhnya jadi orang Italia, kata Castellini di akun Facebook pribadinya. Pernyataan Castellini juga tak jauh berbeda dengan yang dikatakan oleh Presiden Verona Maurizio Seti. Menurut Seti, tidak ada pelecehan rasial yang dilakukan supporter kepada Balotelli. Para penggemar Verona memiliki cara istimewa dan simpatik untuk menyapa dan bercanda dengan orang-orang. Tidak ada tindakan rasial saat itu. Jikapun ada, kami adalah orang yang pertama untuk mengecamnya, kata Seti. Jikapun ada, kami adalah orang yang pertama untuk mengecamnya, kata Seti. Jikapun ada, kami adalah orang yang pertama untuk mengecamnya, kata Seti. Jikapun ada, kami adalah orang yang pertama untuk mengecamnya, kata Seti. Jangan lupa untuk mengecamnya, kata Seti. Jangan lupa untuk mengecamnya, kata Seti. Terima kasih.